Pemirsa aksi koboi jalanan kembali terjadi di tengah permukiman warga. Sekelomba pemuda yang tengah berkumpul melepas tembakan berulang kali usai ditegur warga. Aksi penyerangan menggunakan senjata api terekam kamera amatir dan tersaji dalam grebek on location. Suara yang mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian melepaskan tembakan. Kemudian mengejar beberapa warga yang menetangi mereka. Nanti pokoknya perlu suruh coba CCTV dari sana sampai sana nanti. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Merayakan hari jadi bersama kerabat tentu menjadi momen yang didantikan. Tapi apa jadinya jika momen bahagia ini justru merugikan banyak orang dan bahkan berujung petaka. Seperti hal yang terjadi di Taman Sari Jakarta Barat, seorang remaja berusia 18 tahun kritis akibat tertembak. Bahkan mobil warga dan gerobak nasi goreng pun hancur akibat amukan segelintir orang. Rantai sebenarnya apa yang terjadi? Selengkapnya dalam grebek on location. Awal konologis peristiwa. Kira-kira pukul 01.00 hari Selasa 22 Juni 2021. Sekelompok laki-laki dari luar Taman Sari datang ke salah satu rumah kos yang ditempati oleh rekan mereka. Mereka kemudian berlanjut dengan mengkonsumsi minuman keras di tempat kos itu menimbulkan suara yang mengganggu masyarakat sekitar. Beberapa dari warga sekitar menegur beberapa kali karena tersinggung kemudian ada yang marah di antara mereka itu. Salah satu di antara mereka kemudian mengejar beberapa warga yang menatangi mereka. Selamat menikmati. Dan pelaku yang membawa senjata api ini kemudian melepaskan tembakan. Tembakan ini mengenal salah satu warga inisial PM 80 tahun yang berada di lokasi kejadian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Secepatnya tim Volsek Meto Taman Sari, Satri Eskrim Polsek Meto Jakarta Barat mendatangi TKP. Kami membutuhkan tim gabungan kemudian membagi tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Kami berhasil menemukan alamat tempat kesemburan. Di tempat kesemburan mereka kami menemukan 17 senjata api.